Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nirina Amelia Saya akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan kooperasi sekolah Nah, bagaimana cara mengembangkan kooperasi sekolah? Berikut caranya Yang pertama, tingkatkan kemampuan dan kinerja anggota Sistem pengelolaan kooperasi sekolah harus dimulai dari sisi internal atau keadaan anggotanya Partisipasi anggota dalam kegiatan harus diusahakan Para anggota harus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat menjalani tugasnya dengan semestinya Kita juga bisa memantau keadaan internal kooperasi sekolah Mulai dari operasional hingga manajemennya Setelah itu, kita bisa memperbaiki masalah eksternal Yang kedua, lakukan promosi Salah satu tantangan yang dihadapi kooperasi sekolah adalah Kurangnya minat siswa Kooperasi juga kurang dikenal oleh para siswa di sekolah Sehingga fungsinya tidak berjalan dengan optimal Cara yang bisa dilakukan adalah promosi melalui berbagai media Karena semakin anggota kooperasi bertambah Maka keuangan dan usahanya semakin berkembang Yang ketiga, perbaiki kebijakan Umumnya, kebijakan yang diterapkan kooperasi adalah sistem penitipan Artinya, modal yang Anda dapatkan berasal dari dana titipan anggota sebagai bentuk modal bersama Supaya tidak bergantung pada sistem tersebut, kita bisa memperluas perolehan modal melalui investasi usaha atau pendanaan Yang keempat, terapkan sistem Good Corporate Governance atau BCG BCG merupakan konsep dari sistem pemerintahan kemudian diaplikasikan ke kooperasi Nantinya, kooperasi akan membuat regulasi atau peraturan dari kementerian kooperasi atau UMKM Lima, rekrut anggota yang kompeten di bidangnya Pengelolaan manajemen kooperasi sekolah dilakukan oleh anggota yang kompeten di bidangnya Jika anggota kooperasi memiliki cukup pengalaman, maka pengelolaannya akan berjalan lancar Selain itu, anggota yang kompeten dapat membantu anggota lainnya Dengan begitu, pengelolaan kooperasi semakin berkembang Yang keenam, menggelar seminar atau pelatihan Kooperasi sekolah bisa menggelar seminar atau pelatihan untuk para anggotanya Hal itu bertujuan agar keahlian dan kemampuan anggota bisa berkembang Lalu, sumber dayanya semakin kompeten Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb